Ledakan terjadi di sebuah gedung di Slipi, Palmerah, Jakarta Barat pada selasa pagi. Ledakan diduga berasal dari tabung gas 3 kg. Akibat ledakan tersebut, 8 orang mengalami luka bakar dan dibawa ke rumah sakit Pelni. Warga dan pengguna jalan yang sedang melintas di sekitar jalan Brikjan ke Tamso Slipi dikejutkan ledakan yang berasal dari sebuah rumah makan. Petugas dari Polsek Palmerah dan tim Gegana dari Polda Metro Jaya langsung mendatangi lokasi. Dari hasil identifikasi sementara, ledakan diduga berasal dari tabung gas 3 kg yang sedang dipasang mengalami kebocoran. Akibat ledakan ini, 8 orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk pengobatan. Selain itu, gedung 3 lantai yang berada tepat di bahu jalan Brikjan Katamso rusak parah. Kasus ledakan ini masih dalam penanganan pihak kepolisian Polsek, Palmerah, Jakarta Barat. Berapa orang, Pak? 6. Ini akibat dari ledakan apa sih, Pak? Kas LPG, 3 kg, tabung 3 kg. Pumal yang berada kuat semua, atas, kaca, bawah, hancur semua. Ada rapi, saya sirap-sirapin rapinya di dalam itu. Yang mati rapinya saya sirap dengan air. Korban di bawah ke mana, Pak? Lupen nih.